Hey guys, pada video kali ini, Papa Alsa mau buat Phantom Membran Farm sederhana. Sebelum mulai, terima kasih sudah subscribe channel Alsa Honggo. Yang belum, langsung subscribe dan tekan bell-nya biar nggak ketinggalan info menarik tentang Minecraft. Oke, untuk bahan-bahannya sudah disiapkan di dalam chest ini ya. Nanti kalian bisa pause videonya biar lebih jelas apa aja yang dibutuhkan. Tahap pertama, kita buat fondasinya dulu dari cobblestone ukuran 3x3 blok. Kemudian di bagian sininya kita buat fondasi diagonal 5 blok kayak gini. Biar nggak bingung, kita kasih tanda di bagian depan pakai red wool ya. Di sini dan di sini. Jadinya kayak gini. Tahap kedua, kita buat bangunan kecil kayak gini. Mirip huruf U kebalik. Di atasnya dikasih trapdoor pas di tengah-tengah. Kemudian di pinggirnya kita kasih fan setinggi 2 blok. Lalu kita kasih ladder di sini. Jadinya kayak gini ya. Tahap ketiga, taruh wood plank setinggi 7 blok di bagian red wool yang ini ya. Kemudian kita kasih ladder. Jadinya kayak gini. Sekarang kita naik. Terus tambahin wood planksnya kayak gini. Kemudian taruh tangga menghadap ke sini. Kemudian taruh chestnya di sini menghadap ke sini ya. Nah, tahap keempat, kita kasih wood plank 8 blok pada bagian depan yang ada red woolnya ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Lanjut lagi sebelas blok ke arah sini. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Lalu sambungin sampai sana. Jadinya kayak gini ya. Kita lanjut lagi tahap kelima. Kita kasih hopper di belakang chest ini ya sampai mentok. Kemudian kita kasih sign dari ujung sini sampai mentok ke hopper ya. Dipenuhin ya semuanya ya. Jadinya kayak gini ya. Tahap ke enam, kita kasih kaca mulai dari sini diputerin ya teman-teman ya. Bagian ini yang deket chest ntar dulu ya teman-teman ya. Kemudian kasih sign lagi di sini tepat di atas hopper sampai ke chest. Jadinya kayak gini ya. Tahap ke tujuh, kita kasih wood plank di sini dan di sini. Tengah-tengahnya kasih kaca. Lalu kasih wood plank lagi dan tangga. Seperti ini ya. Kemudian atas ini kita tutup lagi pakai wood plank. Ini buat tempat mukul-mukul pentem nanti. Terus ambil membrannya di chest ini ya. Tahap ke delapan, kasih kaca di atas sini ya. Bagian ini juga. Kemudian kasih air di sini. Di sini. Di sini juga. Dan di sini. Kemudian bagian ini juga dikasih air. Dan ditutup pakai kaca dari sini ya. Kemudian kita tutup pakai kaca semuanya ya. Nah, oke. Phantom Membran Farm sederhananya sudah selesai. Oke, sekarang Phantom Membran Farmnya udah dihias kayak gini. Udah dikasih obor dan kasih tulisan. Phantom Membran Farm sederhana ya kayak gini ya. Nah, sekarang kita akan coba apakah farm ini berfungsi dengan baik atau tidak ya. Pertama-tama kita spawn dulu phantomnya. Sebanyak-banyaknya. Banyaklah pokoknya. Oke. Nah, kemudian udah banyak ya. Cukup lah kira-kira. Sekarang kita naik ke sini. Ke atas sini ya teman-teman ya. Oke. Hup. Nah, kita tutup. Sekarang kita ubah ke survival. Oke, kita akan lihat apakah phantomnya akan kejebak di sini. Nah, itu udah mulai kejebak satu. Ada lagi. Dua. Ada lagi. Kita tunggu aja ya sampai kira-kira kejebak hampir semuanya ya. Oke, kalau sudah kita ubah ke kreatif. Kita cek si phantomnya ini. Di ruang pukul-pukul ya. Di tempat pukul-pukul phantomnya ya. Phantomnya masih ada di luar tuh. Yang di sini yang nyangkut udah lumayan banyak ya. Tuh, lihat. Tuh, kelihatan ya. Wow, nyangkut semua ya. Oke, jadi dia akan nyangkut ke sini. Di bawah air. Dan akan mengantri untuk dipukul di sini. Sekarang kita pukul-pukul ya. Ini masih kosong ya chestnya ya. Kita pukul-pukul. Oke, kalau semuanya udah dipukul. Kita cek di chestnya. Ada 6 ya. Dapat 6 phantom membran kita ya. Lumayan ya. Oke, jadi phantom ini berfungsi 100% pada Minecraft Bedrock ya. Untuk Minecraft Java, phantom ini tidak berfungsi karena phantomnya ternyata lebih pintar ya guys ya. Oke, selain phantom ini, ada 8 hal yang harus kamu tahu tentang honeyblock di Minecraft. Videonya ada di sebelah sini ya. Oke, sekian dulu dari Papa Alsa. Terima kasih.